Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sobat semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim kita ketemu lagi pada sore hari ini dalam nuansa grimis dingin-dingin kita akan belajar tentang perbaikan motherboard laptop yang kita akan bahas kali ini adalah sebuah motherboard Sony VAIO kasusnya blank model motherboardnya M9A0 revision 1.1 jadi yang terjadi pada motherboard ini adalah bisa dinyalakan namun ngeblank tentu saja tegangan pada beberapa poin tidak keluar seperti tegangan penting yang menuju ke prosesor tegangan V-Core ini tidak keluar demikian juga tegangan yang ke VGA kebetulan motherboard ini menggunakan VGA chipset VGA sendiri tegangan juga nggak keluar sehingga menyebabkan laptop ini blank dan eh ketika nyala pun chipset tidak tidak ada eh seperti tidak ada kenaikan temperatur jadi dingin saja hampir di PSU juga juga cenderung rendah seperti bekerja tapi seperti males-malesan ya dan setelah kita cek kita turut tengah-tengahnya ternyata eh V-SUS juga nggak keluar tegangan VS juga nggak keluar dan setelah kita turut mundur lagi ternyata eh mulai tidak keluarnya tegangan adalah pada kode run tegangan rannya nggak keluar jadi tegangan run ini sebagai pemicu dari V-SUS tegangan-tegangan VS itu pemicunya adalah tegangan run ya dan itu muncul dari chipset EC atau SIO yang kebetulan pada motherboard ini menggunakan eh Nufoton NPCE 783 kita lihat tegangan run itu muncul dari EC ini kemudian kita cek tegangan kerjanya EC ini sudah keluar tegangan VCC EC juga sudah keluar tentu saja tentu saja 3V dan 5V pada titik ini juga sudah keluar ya karena laptop ini bisa dinyalakan maksudnya ketika tombol ditekan itu nyala menyala indikatornya menyalakan namun blank kemudian langkah yang sudah kita lakukan tentu saja kita mencoba untuk flashing bios flashing bios yang ternyata hasilnya nihil tidak berhasil bios kita flash kemudian kita cek juga eh bios yang biosnya EC ini ini juga nggak ada masalah jadi kesimpulan kita adalah EC nya rusak kenapa karena tegangan run itu muncul dari EC sedangkan tegangan kerja EC kita cek satu persatu sudah keluar semua maka dari itu step yang akan kita lakukan adalah penggantian EC namun karena kita nggak punya kita akan beli dulu nanti begitu kita dapat kita pencoba pasang dan kita coba akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana hasilnya jadi buat sobat semuanya yang belum klik subscribe pada channel channel ini silahkan klik nanti begitu kita upload hasilnya teman-teman dapat notifikasi ya jangan lupa like share juga biar barangkali teman-teman ada yang punya kasus yang sama nanti bisa ngikuti eh siapa tahu setelah kita ganti EC nya motherboard ini bisa bekerja lagi dengan normal kalau toh nanti ternyata nggak berhasil kita akan coba cari tahu eh sumber permasalahan lain yang bisa menyebabkan motherboard ini ngeblank bisa dinyalakan indikatornya nyala namun ngeblank demikian sobat semuanya sampai ketemu di video yang akan datang kita kemarin step-stepnya kita nggak sempat rekod jadi kita nggak bisa tunjukkan ke teman-teman terima kasih thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih